assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kali ini teman-temannya lagi-lagi kasus iPhone 6 plus kali ini buat touchscreen enggak bisa disentuh tono responnya oke langsung saja kita bongkar HPnya dia enggak mau kesentuh sama sekali kita akan coba untuk menggoyang pada IC meson ya biasanya terjadinya pada IC meson IC touchscreennya ada dua yang satu yaitu cumulus dan meson langsung saja saya menutup bagian komponen lainnya dan saya berikan plug pada bagian IC meson hanya dengan menggoyang saja ya jika menggoyang tetap tidak ada respon maka perlu adanya penggantian untuk langkah awal saya patut selalu mencoba untuk rehot atau menggoyang ya tiga teman yang sudah cetur pake hehe telur pake essayer Hai mungkin di dalam air sini terdapat korosinya Terima kasih dan setelah saya melakukan proses goyang IC dan kedinginan langsung saja untuk mencoba ya Hai apa kata screen sudah ada respon aku pakai semuanya karena kasusnya kebanyakan pada iPhone 6 plus ya atau iPhone 5 Buat teman-teman jika video ini bermanfaat Mohon untuk di like, di subscribe ya Atau untuk yang mau tanya-tanya bisa di komen atau langsung saja WA Oke kita coba Apakah Tascreen sudah ada respon Atau kita harus mengganti IC Tascreen Terima kasih Alhamdulillah untuk Dengan penggoyangan saja Sudah respon ya Sudah normal Begitu saja dari saya Jangan lupakan Like, komen, dan subscribe ya Bantu untuk Agar saya Semangat berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih